Halo bro selamat beraktifitas buat kita semua disini ada motor Honda Super X 125 dengan keadaan seperti ini bodi tak ada batuk lampu tak ada ini motor balap katanya ini yang punya motor ini Mister Alex jadi ini masalahnya pengapainnya hilang si Alex pemilik motor sudah mengecek tadi katanya kiproknya yang mati Hai nah kita akan mencoba langkah dari awal untuk mengecek pengapiannya pertama kita cek bagian 10 untuk kabel 10 di sini ada ada dua kabel warna putih dan hijau putih untuk kabel pengisian hijau masa Oke kita akan cek kabel dari 10 apakah mengeluarkan api coba dihancoy coba dihancoy coba dihancoy lagi oke nyala ya kawan-kawan itu membuktikan arus dari spool oke sekarang kita akan mencolok kabel ke kiprok oke untuk kiprok super x125 urutan dari soket kiproknya yaitu yang warna putih kabel pengisian merah kabel dual spool menuju ke aki kuning untuk kelabu hijau masa nah ini karena kiprok motor ini sudah mati kita akan merubah menjadi kiprok 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 pariolama ini kiprok second bekas tetapi untuk menghidupkan motor masih sanggup langkah yang perlu kita ubah yaitu merubah jalur kabel soket dari kiprok cara menguah cukup gampang tinggal yang warna kuning kita pindah menjadi warna putih yang dua ini putih ke atas kuning ke bawah kemudian yang warna merah dan hijau hijau ke atas merah ke bawah oke saya akan merubahnya menandai perusahaan katakan Oke guys Karena ini soket bawaan motor Jadi bukanya Sangat sulit guys Kita sudah mencoba Sekuat tenaga tapi sulit Langkah Selanjutnya kita akan potong aja Kabel ini guys Oke kita potong aja Kita celokkan ke kiprop Depo wap selut Nah untuk urutan Soket kiprop repo absolut Seharusnya yang disini Untuk repo dia warna putih Makanya tadi saya Beritahu ini kita tukar kemari Dan ini kita tukar kemari Karena kabel soketnya tidak mau dibuka Kita potong aja Dan kita sambung Sesuai urutan soket kiprop repo absolut Nah untuk yang kuning Ini kita langsungkan Ke putih Yang dari spool Ke kuning Oke langsung aja kita sambung Untuk yang ini Untuk repo seharusnya warna merah Yang ini Ini menuju Ke kunci kontak Kemudian Ke CDA Kemudian ke Koil Ini kita belakangkan Kemudian yang ini Akan menjadi Menuju ke lampu Ini karena motornya Tidak menggunakan lampu Ini juga Kita Belakangkan Dan ini Akan menjadi Masa Warna hijau Oke ini input Ke kiprop Ini output 12V Ini kuning menuju lampu Ini masa Berwarna hijau Kita akan cek Output Dari Kiprop 12V Ankle Oke Nampak jelas Kiprop Mengeluarkan Arus Dan ini Menuju Karena ini motor Sudah Kabel Sudah dihilang Hilangkan semua guys Jadi kita langsung Ajar Tanpa melalui Kecil kontak Tanpa melalui Aki Langsung Menuju ke CDA Biasanya Setelah Menuju CDA Berwarna Merah Strip hitam Merah Strip hitam Kemudian Ini masa CDA Sementara Kita sambungkan Aja langsung Untuk Untuk kita Untuk disambungkan Ke masa Motor Kerangka Belakangan Supaya hidup Aja dulu Motornya Kemudian Kemudian Warna biru Yang CDA Ini dihubungkan Ke pulser Yang dari Spool Ok Input Pulsor Masa Nah Dan ini Kabel Hitam Strip kuning Menuju Coil Angle Kita akan Mengetes Ok Dengar ya Kawan-kawan Suara Apinya Langsung Aja Ke I Nanti Perbot Motornya Oke Oke Coba Tes Api Koil Nyalik Oke Dengar ya Kawan-kawan Koil Meluarkan Api Oke Coba Tes Pasang Ke busi Oke Hidup Gas Oke Hidup Guys Kenapa Saya Merubah Kiprok Bawaan Supra X 125 Menjadi Kiprok Repo Yang pertama Untuk Daerah Pelosok Seperti Daerah Saya Mencari Kiprok Bawaan Supra X 125 Terlalu Susah Yang ada Hanya Di perkotaan Untuk Bengkel-bengkel Jarang Menyediakan Kiprok Supra X 125 Yang kedua Untuk Harga Harga Kiprok Bawaan Sangat Mahal Untuk Yang biasa Mencapai 100.000 Lebih Sampai Kedua ratusan Apalagi Yang Ori Berkisar 250.000 Sampai Ketiga ratus Ribu Untuk Harga Kiprok Repo Sendiri Sangat Murah Hanya Berkisar 50.000 Jika Yang Biasa Bahkan Tidak Sampai 50.000 Jadi Itu Alasan Kenapa Saya Merubah Kiprok Supra X 125 Menjadi Kiprok Repo Jika Video Ini Bermanfaat Untuk Kawan Kawan Semua Jangan Lupa Di Like Comment Share Dan Subscribe Video Dari Kami Oke Terima Kasih Salam Kuku Hitam Peace